Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali ini kita pagi hari ini kita kedatangan pasiennya yaitu adalah bit lama atau Honda bit lama Matic yang permasalahannya ini ngebul parah dan sering makan oli dan tentunya motornya berebet kalau dibawa ke jalan itu sering mati sendiri ya nah ini sampai ke nalpotnya aja udah basah ya ya nalpotnya ini udah basah nanti kita akan coba bongkar di bagian mesinnya nanti kita akan ganti spare partnya atau ring pistonnya bisa jadi permasalahannya ini seal clapnya udah bocor dan kompresi nggak padat bisa mati sendiri dan ringnya saya suka udah longgar dan aus jadi sudah makan oli jadi nanti kita akan bongkar dulu dan kita turunkan mesinnya kita turunkan sasisnya seperti biasa dan tentunya pantengin terus channel-channel bucah klasik dan jangan lupa klik like dan subscribe dan jangan tema jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng dari channel bucah klasik Oke jadi kita bongkar dulu ya di bagian bodi-bodinya oke jadi ini ya kawan-kawan ya yang tadi kita bongkar dan sudah kita pretelin bagian-bagian yang perlu kita pretelin jadi yang perlu kita pretelin itu kita lepas gitu tentunya perkabelan dulu kita lepas dulu ya agar tidak menyangkut di bagian mesinnya nanti jadi kita turunkan mesinnya aja jadi kita sisakan mesinnya di bawah seperti ini jadi kita bongkarnya agar lebih mudah tentunya dan menjadi ini pemirsa ya kawan-kawan permasalahan motor Honda Beat ngebul parah seperti ini dan ini adalah dexelnya ini dexel motor Honda Beatnya tadi yang sudah ngebul jadi berkerak ya dan ini tentunya kondisinya juga tadi olinya seperti ini sudah habis juga sangat hitam sekali dan pekat dan tentunya pistonnya juga seperti ini kompresi ledakan juga sudah mulai kurang karena tertutup oleh kerak-kerak yang makan oli tadi ya pemirsa jadi ini nanti akan kita coba bersihkan bagian dexel dan kita ganti pistonnya dan ringnya kita ganti dan silklapnya nanti sekalian kita ganti Oke jadi kita bersihkan dulu bagian-bagian dexelnya dulu kita bersihkan dulu dari sisa-sisa oli ya jadi seperti ini akan kawan-kawan ya jadi seperti ini Oke sangat kotor sekali ya karena sudah makan oli jadi untuk kawan-kawan pantengin terus channel bocah klasik ya jadi dari slide sebelum sebelumnya yang sudah pantengin dan pantengin lagi untuk slide selanjutnya Oke jadi ini ya pemirsa yang sudah kita rakit tadi dan tentunya saya mohon maaf harus juga karena soal perakitannya tidak saya rekam karena kondisi tadi ada pasien juga ya yang motornya rusak jadi harus buru-buru diperbaiki jadi tidak bisa diluangkan juga kendaraan ini karena tadi juga kendaraan ini pun harus segala selesai ya jadi saya akan jelaskan sedikit jadi ini ya eh perpat-perpat tadi yang rusak yaitu adalah yang pertama adalah sil clapnya ini sil clapnya ini udah bocor ya udah rusak kayak gini jadi silnya ini sudah tidak kuat lagi untuk menahan oli sudah tidak kuat lagi untuk menahan oli ya ini adalah sel sil clap bagian atas atau untuk menuju ke dari vakum ke bagian pembakaran dan yang satu lagi ini adalah eh sil bagian bawah yaitu dari proses ledakan piston eh dibuang ke bagian knellpot jadi sudah tidak bisa ini lagi ya keper karena dia sudah mati silnya dan yang kedua juga tadi eh diganti lagi juga ya pistonnya karena pistonnya juga tadi sudah aus Oke ini ya pistonnya tadi sudah saya bersihkan eh kiranya tadi pikir saya tidak tidak ganti ya tidak ganti piston namun kok dipikir lagi malah dimasukkan lagi ke burin bloknya dia langsung tidak rapat lagi kemungkinan langsung ganti aja mikir saya jadi langsung ganti aja sekalian piston dan ringnya dan silklapnya juga ganti Oke jadi eh coba kita hidupkan ya ini kakinya tekor ya kawan-kawan jadi kita engkau aja Oh maaf standarnya kan kawan lupa kalau metik ini oke jadi masih agak sedikit kasar ya karena proses pergesekan antara ring piston dan burinya masih padat dan masih rapat oke jadi masih enak juga ya Oke jadi mesinnya ini masih enak juga kita dengar dan mantap juga dan dan tidak bocor lagi ini tadi masih ada bekas keluaran oli karena ngasapnya parah ngasapnya parah jadi dia di bagian kenalpot ini masih ada sisa dari pembakaran oli tadi yang terbakar dia masih menempel di bagian dinding-dinding kenalpot tadi kemungkinan dua hari juga udah hilang ya tidak ngasap lagi dua hari video selanjutnya tidak ngasap lagi karena dia mengeringkan di bagian ngalpot dulu masih lama Oke jadi kemungkinan itu aja untuk video kali ini memasalah Honda Beat Matic yang sering mati dan susah untuk hidup dan tentunya service full untuk motonnya jadi untuk kawan-kawan yang kendalanya untuk motor speed Matic seperti ini bisa langsung aja cek di bengkelnya dan kalau masih bingung untuk ragu langsung aja komentar di bawah ya keluhan kawan-kawan bisa saya jawab kemungkinan kalau saya lenggang nanti bisa saya jawab karena komentar kalian itu dan tentunya saya ngerti kembali untuk penonton baru dan penonton lama jangan lupa klik like dan subscribe dan tentunya eh subscribe karyanya itu mendukung channel ini terus agar terus berkembang dan tentunya terus semangat saya membuat video-video lagi untuk upload dan tentunya terus tonton channel bucak klasik sampai selanjutnya Oke besok kita kembali ke video selamat menikmati